Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mohon maaf Ustadz Adi, selamat datang di Bengkulu Saya maafkan Teman saya di Mahabat Jin Ada pertanyaan saya yang penting sebetulnya Bagi kawan-kawan dokter semua Karena ini kita tidak bisa lepas dari sini Sebetulnya Pertama, mungkin masalah riba ya Sebentar, ada berapa pertanyaan? Pertama Satu, dua Satu riba, karena ini kan Menyangkut nanti dengan apa yang kita makan Nah, masalahnya sekarang Hampir seluruh dokter Mungkin tidak ada dokter yang tidak punya rekening Bank, konvensional Nah, bagaimana ini mengatasi Mengantisipasinya, yang kedua Kemudian juga, kita juga Melakukan pemeriksaan pada pasien Itu ada lawan jenis Bagaimana pendapat Ustadz Adi, itu saja, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Begini, saya mulai dari yang kedua dulu ya Yang kedua Jadi, ada titik-titik hukum Di dalam fikih Yang sumbernya di Al-Quran Juga dalam hadith Yang titik itu disebut dengan Mustafnayat Sesuatu pengecualian Kekhususan dalam aspek yang sifatnya Dalurat Misal Jangankan profesi dokter Profesi apapun Ketika dia menunaikan Haji atau Omrah Bukankan dia bertawaf Ya Saat tawaf itu kan dia bersentuhan tuh Dengan lawan jenis Ya, ada perempuan Ada laki-laki Dan sebagainya kan Ya, kadang-kadang Tergeser Atau kemudian macam-macam Atau terdorong Atau bahkan juga Tergores Atau bersentuhan ya Dan sebagainya Apakah itu membatalkan wudunya? Bula maspakat sebut tidak Ya, kan? Padahal di luar kondisi itu Ketika bersentuhan Masyafi'i Mengatakan batal wudunya Ya Itu yang disebut mustasnayat Satu Pengecualian tertentu Karena memang Kondisi fikih menilai Itu tidak bisa dihindari Demikian adanya Maka dari itu Orang yang saat sedang tawaf Itu pun diatur Ya, apa aturannya? Bukan disengajakan Pengen menyentuh Gak ada nihat untuk menyentuh Begitu mau tawaf misalnya Bismillahirrahmanirrahim Bilih lihat di depannya 5 meter Oh cantik banget tuh perempuan tuh Putaran kedua Ah, saya bersentuhan dengan dia Kan gak batal gitu kan? Mungkin subhanallah Walhamdulillah Nah itu batal pasti Jelas ya? Nah itu sudah jelas Itu hukumnya Makanya orang-orang tawaf itu Tidak dipandang batal Karena dia puncak konsentrasi Tertiginya sedang dalam Suasana khusyuk Sehingga gak berpengaruh Dia gak peduli Mau cantik, mau biasa Mau hitam, mau putih Gak peduli Begitu lewat sampingnya tuh Sudah gak punya fokus Karena fokusnya aja dengan Allah Lihat kabar aja udah nangis Lihat kabar udah nangis Jadi cantik itu udah gak ralapan lagi Pada saat itu Ya, walaupun cantik Katanya relatif Jelek itu mutlak gitu kan? Tapi pada saat itu Udah gak ada pengaruh Begitu Kecuali kalau orang-orang Yang memang konsentrasinya Bukan tuk tawaf Tadi niatnya itu Sudah gak bagus Maka kalau niatnya itu Kemudian fokus pada Urusan ibadahnya Dalam kondisi yang Dibenarkan oleh syariat Maka tidak ada Hukum haram berlaku Pada saat itu Karena kondisinya darurat Itu sifat yang tadinya Dilarang menjadi baik Sama persis dalam Kaidah fikir Ada yang disebut dengan Kias Kias itu analogi Dalam aspek analoginya Dikaitkan dengan Hukum yang sama Dalam kejadian yang berbeda Tapi formatnya sama Apa itu? Kondisi-kondisi tertentu Yang terkait dengan Keadaan maslahat Keadaan diri kita Dalam dunia kesehatan Ini dikedokteran Yang tindakan-tindakan itu Saat dikerjakan Mungkin akan menyebabkan Sentuhan-sentuhan Yang sifatnya Saat berinteraksi itu Itu bukan hal Pada yang dibenarkan sebelumnya Di asalnya haram Contoh dokter laki-laki Mengembati perempuan Itu haram Dalam kondisi tertentu Gak ada spesialis Di bidang itu Kecuali spesialisasinya Misalnya dokternya laki-laki saja Yang normalnya kan begini Yang mengandung perempuan Ini normal Yang mengandung perempuan Harusnya kan yang merawat perempuan juga Ya Masa yang mengandung perempuan Yang lahiran perempuan Yang nangani laki-laki Kan agak aneh gitu kan Ya dalam kondisi normal Biasanya Tapi ada bidang-bidang tertentu Misalnya dikedokteran Yang saat kemudian itu dibutuhkan Gak ada perempuan Yang bidang-bidang Yang ahlinya misalnya Yang ada cuma ini Maka itu yang disebutkan Dengan kondisi darurat Yang dengan itu Memperbolehkan sesuatu yang dilarang Kaedah fikihnya Dalam kondisi darurat Maka dibolehkan sesuatu yang Terlarang sebelumnya itu Demi kemaslahatan yang lebih besar Ya demi kemaslahatan yang lebih besar Kecuali Kalau memang dalam pengobatan itu Dokter-dokter itu Misalnya sengaja Baik perempuan Memeriksa laki-laki Atau laki-laki Memeriksa perempuan Sengaja Mengeluarkan unsur haram Oh ini pasien cantik banget nih Wah sayang Kalau gak di eksplorasi Misalnya kan Bahasanya udah gak enak tuh Yang sakitnya sebetulnya Bagian tangan Yang diperiksa bagian perut Nah misalnya kan Nah itu jelas haram itu Ya jelas haram Ya pak tangan saya kan yang sakit Enggak bu ini darurat Misalnya kan Tidak Itu haram Paham ya Sama dengan sahwat itu kan Muncul di perempuan juga Sahwat dokter perempuan Meriksa laki-laki Sama aja gitu kan Maka dari sini Coba dilihat Ad-darurat Tubihul mahdurat Jadi sesuatu yang haram Itu bisa berubah menjadi Dimubah boleh Dalam kondisi yang tertentu saja Tidak dalam kondisi yang umum sifatnya Jelas sama sini? Baik Paling gampangnya gini lah Babi apa hukumnya? Haram kan? Kita musti mah haram Bahkan di Kristen juga haram Gak boleh makan babi di Kristen juga Jadi kalau ada teman-teman Yang misalnya Nasrani Ya dibaca kitabnya Di Bible Itu haram hukumnya Ada turunannya Kita gak usah bahas itulah Itu kan di ranah yang lain Di saya pulang-pulang Jadi tersangka gitu kan Itu simpan aja Tapi kita bisa share dengan pengetahuan Nah gini Babi itu jelas Hukumnya haram Dalam kondisi tertentu Anda misalnya sedang tugas ke Cina Jauh kepedalaman Tiba-tiba gak ada makanan yang lain yang halal Ayam gak ada Kambing gak ada dan sebagainya Kondisi darurat Sudah tiga hari gak makan Yang ada cuma babi Pertanyaan saya Boleh gak makan babi? Tidak Babi besar begitu Bagaimana boleh dimakan? Yang boleh Makan bagian dari daging babi Ya Sembeli dulu Potong dulu Masak dulu Memakan Dan itu bukan mengenyangkan Tapi menghilangkan lapar yang dororot Saat itu laparnya yang dororot Bukan menikmati babinya Cuman itu dimakan Untuk menghilangkan kondisi laparnya Jelas ya Dan jangan ada kesan-kesan Dan nikmati Begitu dimakan Enak juga nih Kenapa haram ya Misalnya kan Nah itu yang gak boleh Paham ya Nah Tapi kalau Anda sudah tinggalkan daerah itu Keluar dari zona itu Masuk zona aman Babi ada Tapi ayam ada Ya Maka tinggalkan babinya Sekarang yang dimakan apa? Bukan ayam besar begitu Ya daging ayam Ya ayam Sembeli dulu Ya kan Baik Ayam kalau gak disembeli Hukumnya haram Jadi kalau kemudian sudah disembeli Baru Dimasak dulu Masak ya Dengan baik Baru kemudian dikonsumsi Itu pendekatan yang pertama Satu Kaedah riba Itu kaedah yang sangat panjang sekali Turunan-turunannya Ada mutlak Selesai Tanpa daya tawar di situ Apa diantaranya? Buka Quran Surah ke Misal 2 Al-Baqarah Ayat 1 Ayat 2.75 Ayat 2.75 Sampai ayat ke 2.78 Ya paling kanan Dari atas sampai dengan Kebawah sedikit Daya Baik Alladzina yakkuluna riba Layakumuna Illakamayakumul ladzina Illakamayatakabatuhu syaitanu Minalmas Orang-orang yang makan riba itu Alladzina yakkuluna riba Layakumuna Ya Orang-orang yang makan riba itu Tidak akan bisa berdiri Tegak hidupnya Illakamayakumul ladzina Akhubatuhu syaitanu Minalmas Kecuali Seperti orang yang kerasukan setan Ya Maksudnya hidupnya Tidak akan tenang Ya makan tiba itu Tidak akan tenang hidupnya Tidak nyaman Tidak tenang Gelisah Terus disibukan oleh dunia Kejar lagi Kejar lagi Macam-macam lagi Dan sebagainya Ya Kemudian Yang paling menarik adalah Kata Allah begini Ya Kalau ada orang berriba Maka saya akan hancurkan Semua yang didapatkan dari situ Awas hati-hati ya Jangan main-main Saya akan hancurkan Semua yang didapatkan dari situ Rasanya dapat Banyak harta Tapi harta itu Tidak membawa keberkahan Berkah itu artinya Ziyadatul Khair Bertambah nilai kebaikannya Jadi didapatkan Tapi tidak ada nilai kebaikan Tidak ada manfaat Coba lihat Orang kampung Dapatnya cuma 100 ribu 100 ribu Tapi hebat Bisa didik anaknya Jadi kiai Jadi profesor Jadi macam-macam Ada orang hebat Makan riba Apa yang terjadi Terjangkit narkoba Senang dengan tawuran Macam-macam dan sebagainya Pasti ada yang salah Pasti ada yang keliru Coba dicek lagi keseluruhannya Ini contoh kecil saja Walaupun tidak semua Anak yang tawuran itu terlibat Misalnya dalam riba Tidak juga Mungkin ada faktor-faktor lain Tapi salah satunya demikian Tapi Allah berjanji Semua jenis kebaikan Kalau dikerjakan Allah akan lipat gandakan Allah kembangkan Bagaimana caranya Allah halalkan semua jenis jual-beli Jasa yang benar Transaksi yang bagus Tapi kemudian Allah haramkan riba Nah keharaman ini sifatnya mutlak Di semua jenis turunan-turunan Yang sifatnya riba Itu diharamkan Kapan haram mutlak ini Kemudian Bergeser menjadi keringanan Untuk menjadi solusi Karena belum dapat Solusi yang lain Maka disitu ada jembatan Dan sepakat ulama fikir disini Dalam kondisi-kondisi Tidak ada obat yang sempurna Tidak ada solusi yang nyata Dari ketentuan syariat Secara komprehensif Yang tidak ada jembatan Untuk bisa menyampaikan kesana Kecuali ada bagian dari itu Maka kaedah mengatakan Kaedahnya Dalam fikir mengatakan Anda kalau tidak bisa Meninggalkan semuanya Maka jadikan itu jembatan Untuk mencari solusi Yang lebih baik di kemudian hari Contoh Paling gampang Bank konvensional Sepakat di konvensional Dari riba Selesai Nah sekarang Ada solusinya Apa itu Bank syariah misalnya Tapi ada proses-proses tertentu Yang bank syariah Gak bisa cover misalnya Ada bagian tertentu Bank syariah Gak bisa cover nih Yang bisa covernya Bank konvensional misalnya Maka Anda boleh gunakan Bank konvensional ini Untuk meng-cover itu Sebagai solusi sementara Untuk menemukan Solusi yang komprehensif Di bagian syariahnya Begitu syariah sudah memiliki Yang komprehensif Maka tinggalkan konvensionalnya Ambil syariahnya Itu ulama Fiki Sepakat dengan itu semua Contoh misalnya Anda gunakan Bank konvensional Di luar dunia kedokteran Untuk tan saksi Karena ada yang gak bisa Dikover oleh bank syariah misalnya Anda keluar negeri Ini bank syariah belum bisa cover Yang bisa cover bank konvensional Anda simpan disitu misalnya Ya sebuah nilai uang tertentu Misalnya Nah Anda boleh simpan disitu Gunakan perangkatnya Tapi jangan ambil Kemudian bagian dari bunganya Begitu ada kemudian Benefit dari bunga itu Anda berikan kemudian Untuk masalah-masalah umum Untuk jalan Untuk macam-macam Dan sebagainya Karena niat Anda Untuk menggunakan itu Sebagai fasilitas yang memudahkan Sepanjang bank syariah Belum punya solusi itu Ya tapi kalau sudah punya solusinya Maka tinggalkan yang konvensionalnya Ambil yang syariahnya Itu sepakat kemudian Dan digunakan juga Di dunia-dunia yang islami Karena sekarang Kondisi terbesarnya adalah Maaf ya Monitor fundnya kan Secara internasional itu Belum ada yang syariah Yang syariah spesifik Dikuasai oleh bank dunia Bank dunia kan Siapa yang pegang Sampai turunan ke bawahnya Sampai kesukunya Sampai dan seterusnya gitu kan Kita paham semua Makanya sekarang Orang islam itu mesti bangkit Ayo coba gitu kan Hidupkan bank syariahnya Kemudian di syariahnya juga serius Berikan kemaslahatan Malaysia pakai itu berhasil Ya di kita kadang-kadang Walaupun gak sebagian ya Mentalnya belum diperbaiki Maka itu yang kemudian kita coba Terima kasih telah menonton